Temu Roso, Pak. Bisa? Temu Roso, enggak naik. Mau ke... Dundur. Dundur. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perjalanan dari Semarang menuju ke Kudus. Nanti saya akan lewat jalur alternatif. Nah, jalur mana saja itu, simak terus video ini sampai akhir. Ya, Semarang banjir, teman-teman. Jadi, saya harus memilih lewat jalur alternatif. Karena Kaligawi jelas banjir dan kota Semarang itu, Simpang 5, Pandaneran, dan Semarang bawah hampir kena banjir semua. Maka saya, pagi ini saya harus berangkat ke Kudus. Harus cari jalur alternatif. Nah, banyak pilihan. Seperti ini, yang ke kiri ini, Jalan Supriyaki. Jadi, nanti bisa sampai di Soekarno-Hatta. Kemudian bisa memilih lewat Bangetayu sampai di Genok. Tapi Genok, tadi saya lihat di Google Map juga. Merah, macet. Nah, jadi bisa juga dari sebelum sampai pertigaan Genok itu, nanti belok ke kanan. Nah, jadi belok ke kanan lurus terus nanti sampai di perempatan Burusari kalau salah namanya. Belok ke kiri, itu nanti bisa sampai di Onggorawi. Tapi, Onggorawi juga ada kemacetan. Karena di situ, biasanya juga kalau kemarin sudah ada beberapa lubang di jalan yang ditambal. Dan kalau merah, kalau tadi saya lihat itu mungkin karena banjir luapan sungai di samping kirinya. Jadi, nanti saya tidak lewat situ. Tapi, ini rencana saya nanti akan lewat sampai Meranggin, belok kiri. Kemudian nanti sampai di perempatan Burusari. Itu kalau lurus sampai di Onggorawi tadi. Tapi, nanti akan belok kanan saya. Saya belok kanan sampai di Guntur nanti. Nah, itu kalau di Google Map, teman-teman. Itu diarahkan ke Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian nanti akan menuju ke Genok. Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian, Walter Mongin Sidi sampai di Genok. Tapi, Genok itu terlihat di sini juga merah ini. Ini Jalan Walter Mongin Sidi itu. Seperti di Google Map itu juga terlihat merah. Nah, ini suasana jalan di pagi hari. Di Jalan Semarang Purwodedi. Ini sekitar jam 6.15. Ya, video ini saya ambil tanggal-tanggal Birogi. Tanggal 24 Februari tahun 2021. Nah, di kiri ini Terminal Penggaran. Di kanan, Transmart. Kemudian di kiri ini, Central City Mall. Di depan-depan. Banyak truk, teman-teman. Kemungkinan ya menghindari banjir di Kaligawi itu. Nah, kalau di sini banyak PT SAI, Apparel Industris. Nah, ini. Ini para pekerja akan masuk. Dipenuhi selajar kiri lawan arus. Nah, ini suasana pagi hari. Jam 6 lebih 20. Ya, di depan sekitar 800 meter lagi. Kita belok ke kiri. Itu sebelum pasar meranggen. Di pasar meranggen. Itu ada nanti jebatan. Sebelum jebatan kita belok ke kiri. Itu kalau di Google Map. Jalan-jalan. Ada juga alternatif lain. Teman-teman bisa. Kalau mau sampai di Karangawan juga bisa. Lurus-terus sampai nanti Karangawan belok ke kiri. Itu nanti bisa juga sampai guntur. Nanti di guntur juga ada alternatif lain. Nah, ini hati-hati, teman-teman. Banyak. Ini karena pembatas jalan. Jadi, karena males muter. Banyak yang lawan arus. Nah, di depan saya, teman-teman. Nah, ini. Jadi, ini. Nah, itu ada jembatan belok ke kiri. Nah, itu yang tinggi 2-2 lantai itu. Itu pasar meranggen. Dan ini adalah jalan jagalan. Ini kalau lurus sampai di Onggorawi. Saya sudah pernah membuat video Dari Onggorawi sampai di meranggen ini. Tapi nanti saya tidak sampai di Onggorawi. Karena tadi di Onggorawi itu Merah juga. Macet. Nanti saya di perempatan Bulusari belok ke kanan. Nanti saya lewat guntur. Ya, tadi Belok kiri itu Ada sedikit rusak Sampai di sini. Tapi nanti Setelah rel itu Lumayan bagus jalan-nya. Sudah cor semua. Dan ini kita Melentasi Rel kereta api. Agak menyempit Malah jalannya. Maka Kadang kalau pas ramai Harus Pergantian. Nah, ini kanan itu Ada Truk guling Sejak Hari apa ya Senin Senin yang lewat sini Masih di situ terus Ya Jalannya Sampai sini Masih Banyak yang rusak Teman-teman Yang penting Tidak banjir Kalau saya Ada Hicap motor Bawa daun pisang Kanan ini Ada Pomp bensin Masih rusak Jalannya Nah, baru Di sini Jalannya Sudah mulai Bagus Dan sudah Lebar Ya Sudah Lebar Teman-teman Ini pastinya Sudah Di video Saya Yang Dari Onggorawis Sampai Meranggin Sudah Saya Perlihatkan Jadi Saya Skip Aja Teman-teman Ya Itu tadi Kalau Perempatan Itu tadi Kalau ke kiri Itu sampai Di Jalan Walter Mongin Cidi Itu juga Bisa Salah satu Alternatif Kalau tidak Mau sampai Gentok Nanti di Pertigaan Apa Namanya Nanti saya Tulis di Video Itu ke Kanan Sampai Di Perempatan Ini tadi Ini saya Masih lurus Nanti Sampai Di Perempatan Bungu Sari Nanti Perempatan Bungu Sari Saya Saya Akan Ke Kanan Ya Di Depan Itu Ada Petunjuknya Lurus Kota Demak Pamongan Logowru Kalisari Genok Ke Kiri Saya Akan Ke Kanan Kalau Lurus Itu Nanti Bisa Sampai Di Onggorawih Tapi Di Google Map Onggorawih Juga Ada Kemacetan Perkiraan Karena Banjir Dan Jalan Rusak Nah Ini Perempatan Ini Saya Bilok Ke Kanan Nah Kondisi Jalannya Sudah Dicor Teman Teman Dan Luasnya Segini Terus Sampai Nanti Di Jalan Guntur Kalau Ini Namanya Jalan Kigudek Nanti Sekitar 3,8 Empat 4 Kilonan Lahan Suasana Banyak Lebang Juga Teman Teman Contoran Tapi Sudah Mulai tapi ini sudah lumayan ada sedikit pelebaran sekitar setengah meter di sebelah kiri ini tapi ini jembatannya masih sempit ada jalan rusak ini harus gantian kalau berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan ini suasananya lewat sawah-sawah teman-teman di depan itu akan melintasi jembatan naik kalau ini jembatannya sudah lebar terpapasan tidak masalah kalau ini nah ini jembatan yang sempit juga dan jalan ini rusak teman-teman harus teman-teman teman-teman ini ada jembatan yang cukup lebar kali ini baru kelihatan jembatannya waduh ternyata Oh ada banjir teman-teman lewat sini bisa mau ke Bundur Ternyata banjir teman-teman atas 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 selamat menikmati selamat menikmati ya ini kondisi selamat menikmati 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 SD Temuroso Terima kasih telah menonton! 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 tapi harus tetap delok kiri dulu putar balik menuju ke arah kudus kok yang merah selamat menikmati ya teman-teman jadi inilah tadi jalan alternatif dari Semarang ke Demak atau Semarang ke Kudus ternyata tidak selalu jalan alternatif itu melancar atau tidak ada kendaraan tetap kena teman-teman tapi kalau saya lebih memilih menghindari banjir kalau macet seperti ini tidak masalah apalagi kalau pakai mobil Matic jadi yang lebih memilih menghindari banjir saya tergantung nanti teman-teman kalau mobilnya yang tinggi-tinggi seperti itu banjir ya oke aja rabas selamat menikmati selamat menikmati nah disebab sebagai pak polisi Oke teman-teman itu sampai sampai disini dulu video saya terima kasih sudah menyimak video ini sampai sampai jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax